Belum masuk tadi ya, Yunus. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pada Ketua MK Anwar Usman. Yang ini memberikan Anwar Usman sebagai Ketua MK, namun masih menjabat sebagai Hakim MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat etik dan melanggar Sabta Karsa Gakiman. Dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan, Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepandasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim terlapor. Sebenarnya itu, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pintan Ersaragi, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap sanksi yang diberikan kepada Ketua MK Anwar Usman. Yang menganggap Anwar sudah seharusnya mendapat sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena telah dinyatakan melakukan pelanggaran berat. Sangsi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada saksi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf C dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan perilaku Hakim Konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku. Dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi Hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi, sebagai Hakim. Sementara itu dua Hakim lainnya, yakni Arief Hidayat, disebut tidak bersalah terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK. Namun Arief terbukti bersalah melanggar kode etik dan perilaku atas pernyataannya di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Hakim Saldi Isra tak melanggar kode etik terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK. Meski Majelis Kehormatan MK telah memutuskan soal pelanggaran yang dilakukan pada Anwar Usman, yang telah memutuskan soal batas usia Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, sanksi MK-MK ini tidak berpengaruh terhadap proses pemilu dan pason Capres dan Cawapres dalam tahapan pemilu. Hal ini disampaikan mantan Hakim MK, Hamdan Zulfa, usai persidangan yang digelar MK-MK. Hamdan menegaskan mengenai putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres tidak dapat dilubah oleh MK-MK karena sifatnya sudah sah dan menikah. Ini proses yang sudah berjalan, tidak boleh berlaku surut. Jadi apapun putusannya, kita juga tidak tahu. Mungkin juga tetap atau mungkin juga berubah, mungkin ditolak, mungkin juga dikabulkan, kita tidak tahu. Tapi ini saya katakan, kami katakan bahwa putusan itu tidak berlaku surut. Jadi proses yang sudah berjalan, tentu tidak terganggu secara formal hukum. Masih legitimasi, masalah apa, lain-lain. Tapi formal hukum ini tetap berlaku ya. Oke ya, cukup ya? Terima kasih. Hari ini, Mahkamah Konstitusi kembali akan menjidangkan lagi gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres yang juga bertepatan dengan hari terakhir pengusulan bakal Capres-Cawapres pengganti ke KPU Republik Indonesia. Publik pun menanti apa putusan MK. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pada Ketua MK dan sejumlah hakim atas putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres. Tidak main-main, sanksi pemberhentian kepada Anwar Usman sebagai Ketua MK sudah diketuk. Lalu yang jadi pertanyaan saat ini, bagaimana nasib perkara gugatan pasca putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres? Apalagi hari ini merupakan batas akhir penetapan pengusungan bakal Capres-Cawapres mengganti yang harus diserahkan ke KPU. Nah, akan KMK mengabulkan gugatan pembatalan batas usia Capres-Cawapres? Seberapa besar juga peluangnya karena waktu tinggal sedikit? Dan bagaimana dampaknya dalam tahapan pemilu ke depan? Kami hadirkan perbincangannya pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Ada Ahli Hukum Tahta Negara, Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, lalu Koordinator Komite Pemilih Indonesia Tepi Jairi Sumampau dan mantan atau hakim konstitusi periode 2003-2008 di MK, Meruara Rahsia Haan. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, saya ke Bung Aan dulu. Bung Aan, ini putusan MK-MK sudah kita simak bersama. Ini dinilai sebagai keputusan yang paling moderat, yang paling bijak bisa diambil oleh Majelis Kehormatan. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat putusan? Sudah memang bisa dan layak diterima publik? Ya, saya melihat ini bukan hal yang moderat justru ya, karena seharusnya MK-MK tidak hanya mendasarkan kepada PMK 1 tahun 2023 gitu, tentang MK-MK. Tetapi seharusnya mendasarkan pada yang lebih tinggi lagi daripada PMK 1 tahun 2023, yaitu kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2020 gitu. Karena di sana sudah ditentukan ya, bahwa MK-MK itu dalam menjalankan wewenangnya, punya wewenang untuk memberhentikan Hakim Konstitusi. Kalau di PMK 1, 2, 3 itu hilang subjeknya. Di dalam pasal-pasal itu siapa yang diberhentikan tidak disebutkan subjeknya. Tapi, kalau di dalam Undang-Undang MK 7 tahun 2020 itu jelas subjeknya. Siapa subjeknya? Yaitu Hakim Konstitusi. Nah, inilah yang sebenarnya perlu didudukkan kembali dalam konteks ya, kita refleksilah sebenarnya. Karena ini kan sudah putusannya sudah final ya, dan mungkin banyak diilhami orang. Dan satu lagi di PMK 1 tahun 2023 ini, yang menurut saya juga tidak pas, yaitu adanya mekanisme banding. Sebenarnya dalam Undang-Undang MK itu tidak ada mekanisme banding. Yang ada adalah kalau diberhentikan dengan tidak hormat, itu adalah dengan mengajukan pembelaan diri ke MK-MK. Tidak dengan MK-MK banding, bukan. Ini saya kira dari sisi regulasi yang perlu dibetulkan. Baik, ini dari sisi regulasi yang kemarin juga sudah diingatkan sebenarnya oleh Prof. Jimli ya, sebagai ketua MK-MK bahwa mekanisme banding ini seharusnya tidak usah ada begitu. Nah, kalau ngomongin kepercayaan, Pak An, ngomongin kepercayaan publik terhadap institusi mahkamah konstitusi ya, sebagai pengadilan tertinggi Supreme Court gitu di ranah konstitusi. Anda melihat publik masih meragukan meskipun ada keputusan ini atau sekarang sudah mulai pulih kembali kepercayaan? Ya, saya melihat ini memang yang patut kita syukuri ya, publik sudah mulai pulih lah kepercayaannya, mahkamah konstitusi juga sudah mulai kembali begitu, dengan keberanian walaupun tidak seberani sebagaimana seharusnya dalam Undang-Undang MK. Ini hanya dari ketua saja diberhentikannya. Oke, baik. Saya akan beranjak ke Bung Jerry. Bung Jerry, ini kan ada tahapan juga Bung Jerry yang ditempuh begitu di pemilu Presiden 2024. Nah, saat ini, hari ini, terakhir pengoreksian begitu ya, kalau boleh saya bilang, untuk mengganti capres-cawapres. Nah, artinya dengan adanya putusan MK-MK ini dan juga proses tahapan pemilu yang berjalan di KPU, ini tidak akan mengubah apapun dan tidak akan mengganggu jadwal tahapan pemilu ya, Bung Jerry? Iya, jadi pakai putusan yang 90 itu, yang 90 itu, jadi memang tahapan tetap akan berjalan sebagaimana putusan MK yang lalu itu. Karena putusan MK-MK yang semalam dibacakan itu kan tidak punya pengaruh terhadap substansi putusan ya. Dia memang hanya menilai ya, nilai perilaku hakim ya. Nah, tapi kan begini ya, memang secara hukum itu tidak ada pengaruh apa-apa mungkin ya, tapi sebetulnya ada pengaruh etik gitu ya, karena putusan, kalau saya membaca putusan MK-MK ini dengan sendirinya mau mengatakan bahwa ada yang keliru ya, atau bahkan ada sesuatu yang disengaja dalam proses pengambilan keputusan di MK-MK itu yang memberi jalan ya bagi Gibran untuk menjadi cawapres. Nah, di situ masalahnya menurut saya. Jadi saya kira ada akibatnya ini, ini bukan akibat hukum, artinya terus bisa tetap lanjut, tapi ini akibat etik. Dan ini menurut saya jauh lebih substansial. Kan secara etik mau dikatakan bahwa putusan itu keliru. Karena apa? Karena ada tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh hakim MK dalam hal ini ketua untuk memuluskan sebuah keputusan yang memang dimaksudkan hanya untuk memulai jalan kepada Gibran untuk menjadi cawapres itu. Dan disitulah cacatnya keputusan 90 ini. Dan menurut saya MK-MK itu mengoreksi dan memberi pesan bahwa putusan itu bermasalah. Secara etik ya. Karena itu mestinya secara substansi hukum juga dia harus jadi masalah gitu ya. Akibatnya ada, bukan tidak ada akibatnya. Secara hukum tidak ada, tapi secara etik ada akibatnya itu. Karena itu juga sebetulnya saya berpendapat ya, kalau MK-MK ini salah satu tujuannya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, saya kira itu belum tentu tercapai ya. Karena apa? Karena orang yang melakukan kesalahan secara sengaja atau bahkan pelanggaran berat ya, kesalahan berat itu sudah dibuat oleh MK-MK, itu masih berada di sana. Kalau memulihkan kepercayaan itu kan berarti harus sepenuhnya dia. Jangan setengah-setengah pemulihan kepercayaan. Kita bicara tentang sebuah lembaga yang memang butuh penghormatan tinggi ya, dan butuh kepercayaan tinggi dari publik. Ini makamah konstitusi loh. Ini apa ya, dia penjaga konstitusi. Kalau ada yang tidak beres di sana, ya bagaimana orang percaya? Jadi memang saya setuju bahwa mestinya keputusan itu pemberhentian dari keanggotaan makamah konstitusi ya, sesuai dengan disendi opinian dari Prof. Bintan Saragi ya. Tapi keputusannya seperti itu ya. Tapi kalau berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga, kalau saya ditanya sebagai publik ya, saya masih tidak percaya. Karena kan begini, orang yang melakukan pelanggaran berat masih bisa terlibat dalam persidangan-persidangan makamah konstitusi meskipun ada pengecualiannya yang terkait dengan hal-hal yang tadi malam disebutkan oleh MKMK. Nah, tapi kan soal kita itu bukan cuma soal putusan yang berkaitan dengan dinasti itu ya, atau yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Tapi ada banyak putusan lain ya, dan kemungkinan untuk terjadi hal-hal sebagaimana yang terjadi waktu itu, itu masih bisa terjadi. Baik. Makanya. Oke, kalau tadi Bung Jerry masih belum sepenuhnya percaya kepada MK begitu ya, dengan adanya putusan MKMK ini, saya akan bertanya sama apa namanya, Prof Marwarar sebagai juga Hakim Konstitusi yang pernah bertugas di tahun 2003 hingga 2008. Pak Marwarar, jadi publik masih belum percaya, dan di sisi lain ada mekanisme lain juga mengajukan kembali uji formil atau gugatan baru, kalau memang mau mengoreksi putusan 90-2023. Nah ini prosesnya biasanya, kalau memang ada uji formil atau gugatan baru, ini berapa lama prosesnya? Karena memang, kalau memang tuntutan publik ini ingin mengoreksi putusan 90-2023, kan waktunya sudah sangat sempit begitu, Prof Marwarar. Silahkan. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat sebelum sampai kesalahan ini, barangkali apa yang menjadi putusan dari Majulis Kehormatan yang telah diumumkan kemarin, memang banyak orang yang kecewa. Saya melihat juga dari sisi apa yang menjadi buatan atau skop daripada putusan MKMK yang menjatuhkan hukuman apa sanksi berat dalam pemberhentian sebagai jabatan ketua kepada Anwar, yang kita melihat itu merupakan satu pengakuan bahwa memang telah ada pelanggaran etik yang sangat berat itu yang akibatnya, akibatnya itu adalah kalau kita lihat di Undang-Undang Kepuasaan Kehakiman, putusan seperti itu cacat hukum. Cacat hukum itu artinya sebenarnya bisa kita katakan dia adalah suatu putusan yang meskipun ada karena karakter daripada peradilan konstitusi putusannya final, tetapi dia dikatakan non-exekutabel. Dia tidak bisa sebenarnya dilaksanakan itu cara-cara. Karena suatu putusan yang cacat, kalau di dalam versi Undang-Undang Kepuasaan Kehakiman itu dikatakan harus diadili lagi putusan perkara itu sendiri. Tetapi ini karena karakter MK itu yang memiliki karakter spesialis atau tunduk kepada leg spesialis, maka secara umum tetap kita katakan putusan 90 itu sebenarnya adalah satu putusan yang cacat di hukum. Dan sebagai demikian, secara universal itu tidak bisa dilaksanakan. Istilah teknisnya itu biasa kita katakan non-exekutabel. Oleh karena itu, problem yang tersisa ini akan diperbaiki dengan permohonan baru. Saya kira ini, UWNMTH adalah menguji Undang-Undang. Jadi kalau permohonan baru ini mau memperbaiki putusan itu, ya kita tidak bisa mengatakan itu satu Undang-Undang. Meskipun dia adalah arti material juga Undang-Undang. Tetapi kalau misalnya PKPU atau peraturan KPU yang sudah mengadopsi putusan itu, masih tetap terbuka untuk dibawa dalam ranah pengujian, tetapi kepada mahkamah baru karena dia adalah dibawa Undang-Undang. Mungkin dia bisa diuji kepada Undang-Undang ini ada. Problemnya sekarang adalah ketika misalnya putusan yang diambil MK itu ruang lingkupnya hanya Ketua, tetapi apa yang dikatakan pengaruh Ketua itu tidak mungkin terjadi putusan 90 kalau hanya sendirian. Oleh karena itu pengaruhnya terhadap empat hakim yang lain, seharusnya secara eksofisio, MK harus melakukan audit terhadap putusan nomor 90 itu terhadap yang menjadi melenang MK juga. Sumpah jabatan, pelanggaran hukum acara, dan kepatuhan kepada konstitusi. Jadi ini yang tidak dilakukan kemarin, sehingga putusan yang berat hanya kepada Ketua meskipun problematiknya. Kenapa dia diberhentikan hanya sebagai Ketua? Mungkin ada problematiknya kalau ini menyangkut juga Presiden yang akan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian itu dan pengantar daripada Ketua MK yang dilihat akan membuat ini semua lambat. Saya kira lepas dari setuju atau tidak setuju saya melihat bahwa apa yang dipertimbangkan ini masuk akal. Demikian pasangan saya sementara. Baik. Ini sifatnya eksofisio sehingga putusan 90-2023 menurut Prof. Marwara tadi harus diaudit secara seluruhan begitu ya. Tapi kemarin Prof. Jimli juga mengatakan dirinya sebagai apa namanya jajaran pimpinan atau majelis kehormatan MK hanya punya kewenangan menyidang sebatas etika tapi untuk mengoreksi ataupun memerintahkan untuk mengoreksi putusan ini di luar kewenangan MK-MK. ini akan ini akan saya tanyakan kalau memang misalnya ada gugatan baru masuk begitu ya dan MK-MK bersidang maksud saya MK bersidang apakah berani MK ini sekarang yang jadi tuntutan publik juga mengabulkan tuntutan publik untuk mengoreksi putusan 90 itu dan jika putusan 90-2023 itu dikoreksi setelah tahapan apa namanya penggantian capres-cawapres ini berakhir jika kemudian di depan sudah berjalan tahapan pemilu dan putusan itu muncul apakah itu bisa memengaruhi juga di tengah jalan begitu proses pencalonan capres-cawapres saya akan tanyakan kepada sejumlah narasumber saya nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi tetaplah bersama kami Marsi bersama sejumlah narasumber saya ada Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Pak Marwara Rasihaan lalu ada juga Ahli Hukum Tata Negara Pak Aan Eko Widiarto serta Koordinator Komite Pemilih atau TEPI Indonesia Jerry Sumampau saya akan bertanya kembali ke Pak Aan Pak Aan tadi saya sebelum jeda sempat menyinggung soal gugatan baru atau uji formil yang baru yang masuk dan mungkin akan disidangkan juga oleh MK hari ini begitu nah ini biasanya prosesnya berapa lama secara formil gitu dan apakah nanti jika memang putusannya itu saya kalau melihat tidak mungkin juga ya diputuskan di hari ini juga gitu kan pasti ada proses-proses yang harus ditempu nah jika nanti ditempu seiring waktu berjalan proses pemilu juga sudah berjalan pilpres sudah berjalan di tengah jalan putus misalnya oleh MK bahwa mengoreksi putusan 90 dan akhirnya soal syarat batas usia capres-capres itu kembali di apa namanya dipulihkan di nomenklaturnya atau apa namanya kalimatnya pada pernyataan yang sebelumnya ini apakah bisa mengganggu atau membatalkan pencalonan Pak Aan? ya intinya sebenarnya bukan mengoreksi ya tetapi yang ada itu adalah berubah pendirian nantinya kalau memang ada perubahan pendirian kalau tetap pendiriannya berarti ya tidak ada perubahan sama sekali nah pertanyaan berikutnya adalah apakah dari sisi waktu itu akan masih bisa ya secepat itu dalam sejarah kita sudah pernah mengalami bahwa MK itu memutus hanya dalam waktu satu hari karena memang sangat urgensi waktu itu adalah soal KTP yang digunakan dalam pemilu itu cukup sehari dan persoalan harus ada keterangan pemerintah harus keterangan DP dan sebagainya itu fakultatif di dalam hukum acara MK sehingga ketika hakim yakin bahwasannya putusannya adalah seperti ini misalnya begitu diputus hari ini pun tidak ada masalah tidak ada masalah tidak ada masalah oke jadi itu menarik oke nah ini menarik betul Bung Jerry kalau memang hari ini juga bersidang tapi pertanyaannya berani apa enggak kira-kira begitu berani apa enggak kira-kira Pak Aan melihatnya para hakim MK yang ada sekarang hakim konstitusi yang sekarang ada berani apa tidak memutus hari ini atau mungkin ya Prof Marwarar yang sebagai hakim konstitusi pernah menjabat sebagai hakim konstitusi di institusi MK begitu Anda melihat para hakim konstitusi yang ada sekarang berani apa tidak memutus dalam waktu singkat ya kalau soal memutus waktu singkat sih boleh-boleh saja tapi kalau dia misalnya apa namanya itu sepertinya kita ada anekdot dulu itu jurus prudensi siang malam itu pasti mereka ada dalam satu pergulatan pikiran yang berat lah ada saja yang menjadi persoalan tadi apakah yang diajukan perkara nomor 90 itu juga atau ada perkara baru menguji perkara 90 sehingga dari sisi kompetensi itu sama sekali hampir tidak mungkin lah kalau diuji pun ada permohonan baru tetapi tentang masalah itu juga dengan maksud untuk memperbaiki maka saya merasa itu hampir sesuatu yang akan tidak bisa berpengaruh lagi karena dia akan memiliki dampak ke depan atau akibat hukum ke depan tetapi ada persoalan apakah memang masih tidak bisa digugat ini keabsahan daripada Ibrah seperti saya katakan tadi putusan 90 itu yang sudah dideklarasikan MKMK melalui satu peranggaran kritik berat yaitu konflik kepentingan itu itu cacat dengan sendirinya tetapi putusan yang cacat apakah akan dieksekusi kalau di pengadilan tidak ada satu putusan yang cacat boleh dieksekusi kan tetapi PKPU sudah terjadi yaitu dimodifikasi atau diubah sesuai dengan putusan itu oleh karena itu yang menjadi soal sekarang satu akan tetap terbuka kemungkinan untuk menilai percuran KPU yang mengadopsi putusan MK tetapi MPK-nya itu menjadi pertimbangan apakah ini tinggal masalah legitimasikah yang harus kita bedakan sekarang dengan masalah legalitasnya karena sudah selesai tetapi tetap di dalam satu proses sengketa dalam proses pemilu lepas daripada bagaimana melihatnya ini orang atau rakyat masih bisa juga membawa itu sebagai satu sengketa proses terhadap bawah seluruh kenapa langsung melaksanakan sangat masih terbuka kemungkinan tetapi kepastian hukum tentu menuntut kita melihat apakah legitimasi rakyat legitimasi Gibran tergantung kepada rakyat atau masih kita gantungkan kepada putusan yang harus kita tentukan sekarang baik saya ada konstruksi agak berbeda baik silahkan Bunga konstruksinya begini bukan mereview lagi perkara 90 karena ini adalah suatu norma maka dilakukan pengujian terhadap bukata pada 169 huruf ke itu di perkara 141 yang sudah masuk itu dan ini tidak terkait dengan keabsahan 90 kalau saya mohon maaf 169 itu apa ya mas pasal 169 huruf ke itu itu usia itu ya nah konstruksinya begini hakim sekarang mengujis pasal 169 huruf ke itu di perkara yang baru 141 sehingga final end bandingnya putusan 90 itu tidak lagi menjadi persoalan sehingga tidak melanggar pasal 24C ayat 1 undang-undang dasar jadi final end apalagi kemarin juga disampaikan asas yang digunakan adalah asas res judikata veritate habetur jadi putusan itu harus dianggap benar kita hormati itu biar nanti ke depan itu tidak terjadi bahwa putusan itu putusan MK khususnya yang berbeda dengan di pasal 17 ayat 6 dan 7 undang-undang kehakiman masih bisa di review lagi kalau itu karena memang di lingkungan MA ada tingkatan-tingkatan peradilan kalau DMK kan tidak ada sehingga realisasi konstruksinya lebih baik kalau ini mau di berbeda pendirian ya putusan terhadap perkara 141 yang baru masuk itu itu segera diputus hari ini gitu perkara ke depan berlaku kan masih ada waktu sekarang tanggal 8 saya kira itu lebih cocok kira-kira kalau itu diputus apa kalau digaburkan atau digaburkan kira-kira bagaimana kekuatan hukumnya terhadap semua proses yang sudah terjadi karena sudah berjalan begitu ya itu masalahnya karena proses ini kan tahapan kan berjalan betul sebetulnya yang bisa yang bisa mengintrupsi proses itu kalau gugatan itu dilakukan di bawah slu bawah slu ya seperti yang Pak Marwarat bilang tadi Pak Marwarat bilang tapi kan itu memang harus ada pihak yang menggugat SK penetapan BIBRAN ya dan putusan MK-MK ini sebetulnya bisa jadi bahan juga bawah slu untuk menilai seberapa bisa ya putusan 90 itu dijadikan acuan berkaitan dengan persyaratan ya jadi kalau bawah slu kalau putusan bawah slu ini kan menjadi semacam bukan semacam ini namanya sengketa proses ya ya dia bisa menginstrupsi tahapan jadi tahapan yang sedang berlangsung itu bisa diintrupsi dengan putusan putusan bawah slu cuma kalau lihat sekarang ini mungkin repot karena gugatan itu harus dimasukkan untuk SK ya SK pengangkatan dari BIBRAN itu yang nanti akan dikeluarkan oleh SK penetapan seberapa kuat putusan bawah slu ini nantinya tapi dibandingkan jika kita berbicara soal putusan MK begitu kalau putusan kan gini ada putusan MK 90 tapi ada putusan MK MK yang semalam dibaca yang menurut saya dan Prof Maruara juga mengatakan ini sebenarnya secara etik cacat ini memang hukum formalnya tidak berubah masih ada putusan 90 yang dijadikan acuan oleh KPU ya tapi kalau gugatan itu disampaikan kepada Bawaslu putusan Bawaslu itu akan mengikat tahapan juga dan mestinya Bawaslu itu bisa mengambil keputusan tidak semata-mata berdasarkan putusan 90 tapi bisa juga menjadi pertimbangan putusan MK MK ini yang secara substansial mengatakan ada kesalahan fundamental karena ini pelanggaran etik berat tapi kan memang secara kewenangan MK-MK tidak bisa mengoreksi putusan tapi Bawaslu ini kan bekerja untuk pemilu sehingga kerangka pikirnya tidak mesti kerangka pikir hukum dia bisa sedikit lebih jauh dan kalau putusan Bawaslu terkait dengan sengketa proses itu bisa mengoreksi putusan KPU keputusan KPU itu memang lebih kuat dan bisa lebih terjamin hanya memang persoalan kita adalah apakah Bawaslu pertama apakah gugatan itu ada karena ini harus berdasarkan gugatan sengketa proses berarti kejelian penggugat juga apakah Bawaslu berani juga ambil keputusan itu sama dengan pertanyaan tadi Prof Maruara dan Bapak Apakah Bawaslu berani ini semua soal keberanian karena ini melibatkan kekuatan-kekuatan politik besar baik pertanyaan saya berikutnya begini ini diskusi kita pagi hari ini sepertinya banyak juga yang menganggap apa namanya mengorek-ngorek lagi ya putusan 90 ini jadinya banyak yang menganggap asal bukan Gibran tapi pemahaman ini yang ingin kita luruskan pagi hari ini apa yang bisa yang bisa Anda sampaikan saya akan ke Pak Aan dulu apa yang kita bisa sampaikan kepada publik soal apa namanya pembicaraan kita pagi hari ini kita bukan bicara hanya Gibran saja tapi punya makna yang cukup panjang ke depannya begitu ya soal konstitusi di negara kita apa yang bisa Anda sampaikan ya kebetulan dalam hal ini saya juga salah satu bagian dari pelapor yang datang dalam 16 pengajar hukum tata negara yang menjadi posisi saya dan kami di pelapor itu kan kita bukan sebagai partisan kami ini adalah para pengajar yang dari sisi hukum tata negara melihat bahwasannya mahkamah konstitusi sebagai pelaku kehakiman salah satu di samping mahkamah agung marwanya untuk mengawal konstitusi sebagai the guardian and interpreter of constitution itu harus dijaga dijaga oleh oleh perbuatan-perbuatan yang tercelak jangan sampai hakim-hakim MK yang hanya berjumlah sembilan orang yang punya kewenangan sangat besar bisa sampai membatalkan undang-undang itu tercoreng oleh hakim MK satu yang tidak berintegritas kedua yang tidak adil nah inilah yang harus dijaga betul kami tidak ada persoalan dengan siapa calonnya tapi tidak persoalan dengan siapa nanti akan menang tidak tapi mahkamah konstitusi ini yang harus dijaga jangan sampai hakim yang tercelak hakim yang mudah diintervensi dan sekarang kan akhirnya terungkap bahwa yang seharusnya hakim itu kolektif koligial di mahkamah konstitusi itu ternyata bersifat patron and client tidak ada yang berani kepada pimpinan karena ehu pakeu kan begitu nah lembaga sepenting mahkamah konstitusi kalau dasarnya hanya ewa pakeu hanya soal perasaan tidak mengamakan pada logika hukum kewajaran berpikir ini saya kira sangat disayangkan baik baik pertanyaan yang sama untuk Bung Jerry singkat kita sudah terbatas waktu nih Bung Jerry dan juga Prof Aan terakhir Bung Jerry dulu silahkan jadi kalau saya saya setuju dengan Pak Aan tadi ya ini MK ini kan tidak hanya sekarang tapi dia juga akan menjadi pengadil di sengketa hasil ya oke jadi ada hubungannya dengan itu dan menurut saya begini sebetulnya pertanyaannya bisa juga dibalik ya kalau tidak ada persyaratan 40 lalu Gibran menjadi calon ada masalah enggak pasti tidak ada masalah kan gitu jadi jangan jangan terlalu tendensius lah seolah-olah percakapan ini karena mungkin kita ya atau banyak orang itu tidak suka dengan Gibran bukan soal itu siapapun yang mau menjadi calon harus sesuai aturan gitu ya dan kita putusan makam apa MK-MK semalam itu sudah menegaskan bahwa persyarat apa putusan 90 itu bermasalah gitu ya dan lebih ada sinyal kuat itu memang untuk memuluskan jalan Gibran oke nah ini yang enggak kita suka gitu ya masa apa sebuah putusan Mahkamah Konstitusi dibuat hanya untuk kepentingan satu orang baik kan ini enggak boleh tuh hukum mengikuti kepentingan satu orang ya kita kalau saya punya konsen disitu termasuk konsen dengan kebibawaan Mahkamah Konstitusi yang akan juga menjadi pengadil jadi sengketa hasil pemilu nanti ya siapapun yang dicalonkan harus ikut aturan ketika aturan itu sudah diobok-obok itu yang tidak boleh kira-kira begitu ya Prof Marwarar ya saya kira saya tambahkan sedikit ya silahkan singkat aja Prof prinsipnya bahwa kita sebagai negara konstitusi yang demokratis dan negara demokrasi yang dikatur atau dijamin dengan hukum dan konstitusi harus kita pertahankan ini sebagai prinsip tertinggi yaitu bahwa pemilu yang akan kita berikan kekuasaan terhadap orang itu harus melalui proses yang jujur dan adil ini sebenarnya kunci yang paling pokok dan MK sebagai pengawal harus mendapat kepercayaan sebab kalau tidak dipercaya dia apapun yang diputuskan akan menimbulkan masalah besar dan terutama sekali kalau kita memilu hasil presiden itu akan membagi rakyat negara kita nanti dalam dua kubu paling tidak yang bisa berhasil secara berbahaya dalam posisi anarkis karena putusan hakim MK tidak dipercaya ini yang harus dijaga sehingga kita memberikan kekuasaan misalnya kepada Gibran legitimasinya ada menurut konstitusi dan kehadilan yang kita pelihara saya kira ini masalahnya saya kira baik dan kita luruskan pagi hari ini juga kita sepakat dalam perbincangan pagi hari ini bahwa perbincangan ini bukan tentang siapa mendukung siapa kita simpatisan siapa atau tidak suka kepada siapa salah satu pasangan capres-cawapres tertentu tapi mata-mata untuk mengawal maruah konstitusi sebagai guardian of constitution seperti yang Pak Aan tadi utarakan baik terima kasih hakim konstitusi periode 2003-2008 maruah rarsia haan lalu koordinator komite pemilih Indonesia tepi jari sumampau serta ahli hukum tata negara Universitas Brawijaya Pak Aan Eko Widiarto telah bergabung dan berbagi perspektifnya di pagi hari ini terima kasih bapak-bapak sehat selalu terima kasih terima kasih